Oke, selamat siang semuanya, selamat siang sahabat sehat di RSUD. Perkenalkan, nama saya Dr. Ratna, saya dokter umum di RSUD Kota Bogor. Pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai cara mengatasi varises dengan EFLA. Sudah bergabung bersama kita di sini, ada Dr. Budi Arifilnur, spesialis bedah, subspesialis vaskular dan endovaskular konsultan ya dokter ya. Beliau ini bergabung di RSUD Kota Bogor sejak tahun 2022. Selain di RSUD Kota Bogor, juga bergabung juga di Eka Hospital Cibugur dan Rumah Sakit Paru Cisarwa di Bogor ya dokter. Untuk saat ini, kita mulai dulu dari, kita langsung aja kali ya dok yang udah nunggu lama soalnya. Iya, boleh dok. Kita mulai dari mengenai cara mengatasi air varises dengan EFLA ini. Nah, untuk varises sendiri dokter, sebenarnya apa sih dok itu varises dok? Baik, terima kasih dokter Ratna. Selamat siang kepada teman-teman sehat di RSUD Kota Bogor. Jadi, varises kaki atau tungka itu adalah gangguan aliran balik ya dok ya. Jadi, secara normal itu aliran balik darah dari kaki itu secara mudah mengalir lancar menuju jantung. Nah, pada penyakit varises terjadi gangguan aliran balik ya. Jadi, terjadi reflux. Jadi, waktu ada aliran balik yang menuju dari jantung ke kaki. Biasanya penyebab terbanyak adalah terjadi kerusakan katup. Ya, kerusakan katup pada vena atau pembul darah balik sehingga menyebabkan aliran ke dua arah. Yang normal satu arah dari bawah, kaki arah jantung. Nah, adanya aliran balik atau reflux ini menyebabkan tekanan di dalam vena atau pembul darah ini meningkat. Semakin lama kalau tidak diatasi, maka akan menyebabkan pelebaran atau penonjolan pembul darah yang nampak di kaki. Semakin lama, semakin parah, akan bahkan sampai menyebabkan terjadinya borok atau ulkus di kaki yang terkena varises. Bahkan pada kasus-kasus lebih berat lagi bisa terjadi emboli atau pembul darah lepas ke pembul darah paru-paru bisa menyebabkan kematian. Demikian, itu saya harus ikan. Oke, itu mengenai varisesnya. Nah, untuk varises sendiri sebenarnya penyebab lagi sih dok, kira-kira? Ya, penyebab atau faktor risiko varises itu banyak ya dok ya. Antara lain misalnya kebiasaan berdiri untuk waktu yang lama, kemudian faktor risiko obesitas atau kegemukan, atau berbadan berlebihan, kemudian pada ibu-ibu yang hamil, kemudian juga faktor risiko misalnya kebiasaan memakai high heels. Bahkan, untuk teman-teman wanita ya, yang sering pakai high heels. Bisa juga penyebab lain misalnya ada faktor comorbid lain misalnya seperti penyakit diabetes atau kegemukan, seperti itu dok. Oke, kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan oleh dokter Budi ya, nah untuk varises kaki ini sebenarnya pengobatannya atau tindak lanjutnya itu seperti apa dok? Iya, kasih. Jadi untuk penyakit varises ini itu ada 6 stadium, 6 keparahan ya, tiket keparahan. Dari stadium 1 itu yang masih hanya keluhannya berupa biasa pegal-pegal dok, setelah jalan-jalan beraktifitas, kemudian rasa pegal-pegal rasa berat pada kaki, lalu mulai muncul tuh dok gambaran urat-urat halus di kaki. Itu ginjal larinya, nanti semakin parah bisa muncul pembuluh darah yang lebar, yang berkelok-kelok. Nanti sampai stadium 5 dan 6 itu terdapat luka atau borok dok. Jadi, tata laksananya atau terapi tergantung dari tingkat keparahan. Katakanlah pasien misalnya datang dalam stadium awal, itu bisa masih kita berikan misalnya terapi obat-obatan. Sama kita anjurkan untuk memakai terapi kompresi eksternal, dengan memakai stocking kesehatan misalnya. Atau bisa juga kita tambahkan terapi suntik varises, yang banyak tuh kalau masih ada. Nah, untuk stadium yang lebih parah, ini sudah tidak bisa hanya dengan obat-obatan saja atau dengan stocking tadi ya. Jadi, harus dilakukan intervensi. Nah, kalau dulu itu operasi varises, biasanya kita sebut dengan stripping. Mungkin dokter menarik dengar ya, contohnya kita dengar stripping varises itu adalah operasi terbuka, open surgery ya, dengan cara mengeluarkan. Jadi, pembuluh darah yang rusak itu, yang tadi ada refleks itu dikeluarkan dengan alat tertentu, nama stripper dikeluarkan. Nah, untuk saat ini sudah berkembang operasi dengan minimal invasif. Artinya, tindakannya lebih kecil efek sampingnya, atau lebih cepat sembuhnya, seperti itu. Dan komplikasi juga lebih ringan, seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan E-FLA. Nah, E-FLA ini adalah menggunakan laser sebagai penghasil panas untuk mengablasi. Mengablasi pembuluh darah yang terkena varises. Sehingga pembuluh darah yang terkena varises akan terablasi dengan laser, kemudian nanti aliran darah tidak melewati situ lagi, tapi akan melewati pembuluh darah yang normal di sebelah dalamnya. Jadi, seperti itu E-FLA itu. Jadi, dengan tindakan yang minimal invasif, dengan luka yang hanya sebesar tusukan jarum, maka pasien akan bisa tertangani. Oke, kalau misalnya, itu berarti E-FLA itu adalah salah satu tindakan yang berfungsi untuk menanggulangi dari varises itu sendiri ya, dok ya. Nah, untuk E-FLA sendiri, tadi kan dokter sudah menjelaskan mengenai kalau varises itu ada operasi. Nah, kalau perbandingan nih, dok, antara E-FLA dengan operasi yang sebelumnya tentang varises itu bagaimana, dok? Ya, tentunya E-FLA ini memiliki beberapa kelebihan ya, untuk keunggulan ya. Jadi, sudah kita sedikit bahas, misalnya, untuk sayatan misalnya ya. Untuk sayatan operasi, kalau operasi yang konvensional atau open surgery, stripping itu, sayatannya lebih lebar. Tentunya ada sayatan dan minimal ada dua tempat sayatannya. Di pergelangan kaki, dekat pergelangan kaki, sama di dekat lipat paha. Seperti itu. Dan sayatannya lebar ya. Nah, kalau E-FLA ini bisa dikatakan tanpa sayatan sebetulnya. Lupa ini hanya berupa lupa tusukan jaru. Kecil kan? Seperti kita misalnya diambil darah, seperti itu kan? Jadi, sehari bisa hilang. Kemudian juga waktu rawat. Waktu rawat. Kalau operasi, tentunya persiapan. Kemudian pada saat tindakan juga waktu operasi lebih lama kan? Bisa duruskan 3 jam. Kalau E-FLA bisa dikerjakan teratasi 1 jam kira-kira. Dan perawatan pasca operasi bisa lebih singkat. Misalnya operasi hari ini, Biasanya kalau untuk E-FLA, Biasanya kalau biusnya sudah hilang, Itu bisa, pasien bisa langsung berjalan seperti biasa. Dan bahkan kalau settingnya 1 day care, ODC bisa langsung dilakukan rawat jalan, Maksudnya bisa pulang. Maksudnya nanti kontrol lagi berikutnya ke klinik berdapat sekuler. Sedangkan kalau operasi, Biasanya perawatan lebih lama. 2 sampai 3 hari. Karena kita mau melihat apakah nanti dikhawatirkan, Dihawatirkan kalau terjadi komplikasi perdarahan, Atau misalnya infeksi luka operasi. Jadi perawatan lebih lama kalau operasi yang terbuka. Oke dokter. Kalau misalnya jenis-jenis varise seperti apa sih dok, Yang bisa atau tidak bisa dilakukan E-FLA ini dok? Jadi sebelum tindakan E-FLA, Seorang dokter bedah vaskuler, Itu akan melakukan diagnostik dok, Evaluasi. Menggunakan alat namanya ultrasound, USG. Jadi USG bukan hanya untuk orang hamil ya, Sudah banyaknya dikerjakan untuk kasus-kasus bedah vaskuler. Jadi dilakukan pemeriksaan USG pembuluh darah, Jadi dilihat, Apakah, Dilihat pertama, Di mana terjadinya riflak itu, Pembuluh darah mana terkena yang kedua, Apakah untuk vena dalamnya dok, Di vena itu apakah normal? Nah, dipastikan dulu, Kalau vena dalamnya bagus dok, Tidak ada masalah, Maka bisa dilakukan E-FLA. Tapi apabila terjadi dua-duanya rusak, Katakanlah vena permukaan dan vena dalamnya itu, Terus terdapat E-FLA, Maka biasa tidak dianjurkan juga untuk E-FLA. Berarti harus salah satu aja gitu ya dok, Yang bermasalah ya dok, Kalau dua-duanya bermasalah, Tidak bisa dilakukan E-FLA. Tidak bisa dilakukan E-FLA itu tindakan operasi. Ok, dok, Dok, kalau misal E-FLA itu memang hanya untuk varises kaki ya dok, Atau bagaimana dok? Setahu saya sekarang itu teknik laser banyak digunakan ya. Untuk bedah vaskular, Kita memang menggunakan pada kasus varises kaki, Sedangkan pada Teknologi laser banyak juga dipakai di disiplin lain. Sekarang kita lagi fokusnya di yang bagian kaki gitu ya dok ya dok ya. Oke, nah tadi kan juga disebutkan nih dok, Kalau misalnya E-FLA itu persiapannya tidak perlu panjang gitu ya dok ya. Ya. Nah, kalau memang persiapannya seperti apa dok? Harusnya pasien-pasien yang dilakukan E-FLA itu dok? Ya, tadi ya, setelah kita bahas tadi sedikit, Jadi sebelum dilakukan tindakan, dokter bedah vaskular akan melakukan pemeriksaan pre-operasi. Jadi meliputi pemeriksaan ultrasound, Kemudian juga dilakukan pemeriksaan penunjang, Pemeriksaan lab, ronsen untuk persiapan operasi. Seperti itu. Jadi harus pasien dinyatakan aman untuk dilakukan tindakan E-FLA. Berarti persiapannya mirip seperti operasi-operasi pada umumnya? Mirip dok ya, mirip. Untuk E-FLA ini berarti tidak ada kekhususan gitu ya dok? Kalau untuk lama tindakannya sendiri dok, Kalau misalnya E-FLA itu kira-kira rentannya berapa lama dok? E-FLA kira-kira kita bisa kerjakan soal satu jam. Oh sebentar ya dok ya. Sedangkan kalau operasi yang konvensional itu biasa sekitar 2-3 jam waktu operasinya. Oke dokter. Nah, untuk masa rawatnya sendiri dokter, Kalau misalnya dirawat itu kira-kira butuh berapa lama sih dok? Kalau misalnya pada pasien-pasien dengan tindakan E-FLA ini dokter? Ya, kalau E-FLA tadi sudah kita bahas juga sebetulnya secara singkat ya. Jadi salah satu keunggulannya adalah dia masa rawat lebih singkat. Bahkan kalau untuk setting ODC ada 1 day care dok. Itu ketika pasien sudah siap, pre-operatifnya bagus, aman. Nah, kemudian operasinya lancar, tidak ada komplikasi. Nah, setelah pembiusannya selesai, Kemudian efek biusnya hilang, Ya, itu pasien sudah bisa langsung berjalan seperti biasa. Nah, pasien juga selain itu sudah bisa dipulangkan untuk berobat jalan. Pasien sudah bisa beraktifitas biasa. Besoknya sudah bisa bekerja lagi. Jalan biasa, ya beraktifitas, bisa pergi ke kantor lagi, berbelanja lagi mungkin, Atau mengantar anak sekolah dengan aktivitas biasa gitu. Oke dokter, terima kasih dokter. Nah, tadi kan sudah sempat dijelaskan mengenai positif-positif dari E-FLA sendiri dok. Nah, kira-kira dari E-FLA ini ada nggak dok negatifnya yang perlu atau komplikasinya yang perlu kita awasi gitu dok? Tentunya setiap tindakan kedokteran, kedokteran medis selalu ada yang namanya komplikasi, efek samping. Nah, salah satu yang harus kita perhatikan memang kalau pada E-FLA ini adalah energi panasnya. Jadi, energi panasnya pada E-FLA ini bisa menimbulkan pertama adalah luka bakar. Derajat tertentu pada kulit pasien setelah tindakan, pada saat atau setelah tindakan. Yang kedua, jadi agak yang seperti alergi yang ngerasa, gatal-gatal gitu. Nah, tapi ini tentunya sudah kita, sudah kita, apa namanya, hindari dari awal. Karena pada saat tindakan E-FLA ini kita berikan lagi, selain pasien nanti juga di, misalnya pasien di bius regional ya, seperti sesar kan, sesar dari pusat ke bawah tidak berasa. Nah, ini selalu kita berikan tambahan dok, namanya pemberian tumesen. Jadi, sebelum E-FLA-nya kita kerjakan, kita berikan tumesen. Tumesen ini seperti bius lokal. Ini bukan bius lokal saja sih sebetulnya. Bukan hanya untuk menghilangkan rasa nyeri di tempat lasernya, tapi juga untuk melindungi pembuluh darah itu, termasuk juga melindungi struktur di sekitarnya, sama kulit yang ada di atas pembuluh darah itu dari energi panas tadi. Karena dengan diberikan tumesen, maka pembuluh darah yang akan dilaser, akan aman. Jadi, energi panas itu tidak akan mengenai struktur sekitarnya, misalnya seperti sarap, seperti jaringan suputis, dan sebagainya. Itu sudah dihindari sebetulnya. Walaupun masih bisa terjadi, tapi biasanya kecil sih. Oke, mungkin itu juga menjawab pertanyaan buat teman-teman di rumah gitu ya dok ya. Mungkin ada yang khawatir, E-FLA ini kok pakai laser nanti bagaimana? Kebakar atau bagaimana? Jadi itu jawabannya. Sudah ditanggulangi sebelumnya. Jadi diharapkan hal itu tidak terjadi apabila E-FLA ini dilakukan. Ya, betul dok ya. Untuk perawatan pos operasinya atau perawatan pos tindakannya itu ada yang? Nah, setelah tindakan, biasanya pasien tetap kita berikan analgetik ya. Atau ventiler untuk mengurangi atau mengatasi rasa jari yang bisa terjadi setelah tindakan. Kemudian selain itu juga untuk beberapa waktu kita masih saharkan pasien untuk memakai stocking. dikompresi, untuk membantu mempercepat pemulihan kaki yang terkena parises. Setelah kita bisa juga berikan obat-obatan untuk mengatasi parisesnya. Misalnya kita berikan ardium gitu ya, untuk mengatasi parises yang misalnya untuk mengatasi bengkaknya gitu. Dan untuk memperkuat kumpul darah yang lain gitu. Kalau untuk kontrol pos tindakan itu bagaimana dong? Biasanya setelah efla kita anjurkan pasien untuk kontrol satu minggu kemudian. Untuk melihat apakah ada komplikasi yang terjadi. Misalnya ada lupa bakar atau merahan di kulit karena terkena energi panas dari laser. Seperti itu dong, dikontrol satu minggu. Nah, kalau misalnya untuk parises-parises yang sudah dilakukan efla ini dok, kira-kira masih ada kemungkinan kekambuhan lagi atau bagaimana sih dok untuk parisesnya dok? Ya, sebetulnya kalau parises itu kan mengenai pemudara permukaan ya, yang kita tangani ya. Kalau mengenai parises pemudara yang di dalam, itu tadi saya katakan tidak bisa atau tidak ada indikasi atau kontraindikasi tapi bukan terlakukan tindakan efla. Nah, sebetulnya jarang sih kalau saya temui ya kekambuhan setelah tindakan parises ini. Kalau memang di diagnosis tepat, kemudian ditata laksana dengan tepat, bumbu darah mana yang terkena parises. Biasanya jarang-jarang. Oke, mungkin buat sahabat-sahabat RSUD yang lain yang belum tahu, untuk tindakan efla ini sudah bisa dilakukan ya dokter di RSUD ya dok? Sejauh ini sudah ada berapa pasien dokter yang dilakukan? Sudah, semenjak saya bergabung dengan RSUD, alhamdulillah sudah tiga. Oh, sudah ada tiga. Jadi mungkin buat sahabat-sahabat yang lain, buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mengalami parises gitu ya, mungkin konsultasi dulu ke dokter Budi. Siapa tahu efla ini bisa menjadi salah satu solusi ya dok ya, dari parises yang dirasakan. Nah, mungkin untuk pengenalan tentang parises dan efla cukup kali ya dok ya. Kita mulai ke pertanyaan, buat dari luar mungkin. Kali dari aku nih dok, mau nanya untuk pola hidup atau pola sehari-hari kita agar objek menangkau istri? Tadi kan sudah juga kita bahas sedikit ya mengenai beberapa faktor risiko. Salah satunya misalnya, biar akan memakai high heels nih, ya kan? Kadang-kadang mau jadi cantik kan pakai hak tinggi. Nah tentunya ini juga sering terjadi pada yang memakai high heels, parisnya. Tentunya harus dimodifikasi. Tentunya harus ditinggalkan biasa memakai hak tinggi, seperti itu. Kemudian misalnya, kontor risiko lain adalah berbadan berlebih atau obesitas. Tentunya juga harus dikurangi berbatannya, supaya faktor itu bisa dimodifikasi. Kemudian kalau misalnya, kebiasaan berdiri lama, ya. Maka bisa modifikasi misalnya ada jeda ketika diberi lama, jeda diserat misalnya, kakinya diseratkan dengan duduk, ya kemudian digerak-gerakan, seperti itu. Ya bahkan kalau yang tidak bisa dihindari, misalnya pada profesi-profesi yang memang harus menuntut posisi berdiri lama, dok. Maka kadang kita anjurkan juga untuk memakai, misalnya selain tadi ya, modifikasi gaya hidup, juga kita anjurkan memakai misalnya komprensi eksternal, seperti stoking kesehatan, untuk mencegah parises. BPJS. Kalau untuk EFLA sudah diseratkan BPJS itu, lho? Oh BPJS? Oh iya, ini banyak banget. Pertanyaannya uang ini dong. Ini pertanyaan paling penting ya. Ya, ambillah di RSUD, itu SD Kota Bogor, kita sudah bisa melayani pasien-pasien BPJS, BPJS yang menginginkan operasi EFLA untuk kasus-kasus parises kaki. Sudah bisa. Oke. Full cover. Full cover ya, dok. Aman ya, dok. Full cover ya, salah gitu ya. Insya Allah, dok. Oke. Setelah operasi ya? Iya, betul. Sebetulnya tidak ada, tidak ada apa ya, perhatian yang khusus ya. Sebenarnya pasien tadi kan dikatakan sudah bisa beraktifitas normal. Walaupun harus diperhatikan tadi, apakah ada efek samping ya, atau komplikasi setelah tindakan. Yang terbanyak tuh pada EFLA adalah tadi luka bakar pada kulit. Jadi rasa panas, nyeri, kemerahan. Kalau ada peluang seperti itu, segera kontrol kembali ke dokter gudang vaskuler, gitu. Untuk melakukan tindakan, untuk mengatasi komplikasi itu. Oke, berarti itu tadi sudah dijelaskan sedikit ya, mengenai varises dan EFLA ini sendiri. Mungkin diambil kesimpulan dari pembicaraan yang tadi. Bahwa varises ini sebenarnya adalah gangguan aliran darah ya dok ya. Aliran darah balik yang kita sebut dengan pena. Biasanya di bagian kaki gitu ya dok ya. Yang kita fokuskan ini di bagian kaki yang diakibatkan atau faktor resikonya itu ada bermacam. Yang paling banyak tentang gaya hidup ya dok ya. Dari mulai obesitas, hamil, udah gitu penggunaan high heels. Terus tadi yang disebutkan juga yang setelah olahraga kaki ditekuk itu juga bisa meningkatkan resiko. Dan mungkin ada penyakit-penyakit lain yang bisa menjadikan faktor resiko. Contohnya seperti diabetes gitu ya dok ya. Atau penyakit pembuluh darah lainnya gitu ya dok ya. Darah tinggi juga bisa. Darah tinggi juga bisa. Nah, tadi varises itu ada 6 staging ya dok ya. Nah, untuk kapan sih pasiennya itu bisa dilakukan EFLA itu tergantung stagingnya pertama. Yang kedua tergantung evaluasi dari dokter bedah vaskularnya. Jadi tetap harus konsultasi dulu nih ke dokter bedah vaskular. Nanti dilakukan pemeriksaan USG pembuluh darah. Dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Apabila layak dilakukan EFLA maka akan dilakukan EFLA. Nah, untuk EFLA sendiri ini adalah merupakan tindakan laser ya dok ya. Dengan basisnya pakai laser untuk memperbaiki varisesnya itu sendirilah seperti itu ya dok ya. Nah, untuk kelebihan-kelebihannya dari si EFLA ini atau dari tindakan EFLA ini. Setelahnya yang pertama itu sayatannya hampir tidak terlihat ya dok. Apabila dibandingkan dengan... Apa sayatan? Apa sayatan gitu ya dok? Apabila dibandingkan dengan operasi konvensional varises sebelumnya. Terus yang kedua, waktu rawatnya juga bisa lebih singkat. Bahkan apabila memungkinkan bisa one day care ya dok. Jadi sepagi datang, malam sudah pulang gitu ya. Sore atau siang, sudah pulang. Tapi tentu perlu screen. Iya, tapi itu perlu screen juga. Sekarang datang langsung operasi juga nggak juga ya dok. Sama post operasinya juga pasien sudah bisa langsung berjalan. Kemulihannya jauh lebih cepat ya dok. Dan tadi juga disebutkan sebenarnya obat-obatan post operasinya pun nggak banyak ya dok ya. Lebih ke simptom aja ya masalah nyeri dan lain-lain ya. Walaupun ada kekhawatiran atau resiko komplikasi yang tadi luka bakar itu. Sebenarnya sebelum operasi pun sudah ada hal-hal yang dilakukan ya dok ya. Untuk menanggulangi agar komplikasi itu tidak terjadi. Jadi tidak perlu khawatir. Dan yang paling penting EFLA ini sudah bisa dilakukan di RSI di kota Bogor. Sudah ada dokter Budi yang bisa melaksanakannya. Dan yang paling penting lagi di cover BPJS ya dok. Jadi tidak usah khawatir. Oke begitu saja mungkin ya untuk pembahasan kali ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dokter Budi? Ya bagi teman-teman mungkin saran saya jangan menunggu parah. Kadang sudah stadium parah ya itu baru datang. Jadi jangan menunggu kakinya borok dulu atau menjadi kehitaman dulu. Atau pemudarnya sudah besar-besar dulu baru datang. Jadi ketika ada keluhan misalnya sering bengkak. Sering berat kakinya setelah beraktivitas terus lihat bengkak gitu ya. Maka itu sudah ada kemungkinan dari saya. Apakah sudah ada gambaran urat-urat halus di kakinya. Jadi jangan menunggu parah. Segera datang ke RS UD Kota Budi. Nah betul. Mungkin kalau nanti ada hal-hal yang masih mau di teruskan. Masih mau di jalankan. Tinggal datang ke polinya dokter Budi gitu ya dok. Poli budak muskuler. Oh boleh jaga dokter kapan dok? Saya praktek seminggu tiga kali. Senen, Rabu. Eh sorry empat kali. Senen, Rabu, Jumat dan Sabtu. Nanti bisa dilihat jamnya di Instagram. Di Instagram. Biar buka Instagram. Oke. Cukup ya. Sekian. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih.